Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini kita akan ke daerah Batang ya Batang Jawa Tengah ini dari tol dari arah Semarang karena kita nanti keluar tol Batang ya Nah ini Batang sumpah randeman belok kiri posisinya lagi mendung disini suasananya wawanya gelap nih kita mau lihat suasana di kota Batang terkini ini keluar tol dari gerbang tol Kandeman daerah bat ya daerah Batang ya tapi agak jauh masih yang kota Batang ya kita hasilnya 8002 eh 8000 berapa ya tadi kalau ini kita dari tadi kalau tadi dari Kali Kangkung 82.000 82.000 ya teman-teman dari Kali Kangkung dari arah Semarang ke Batang sini nah itu pertigaan kalau ke kiri kita ke Batang kota kalau ke kanan kita ke Semarang nah ini udah jalur pantura ya temen-teman ya ini udah jalur pantura kita melewati jalur sini lagi nah ini kita masuk jalur pantura berarti harus salib salib salib-salib kan ada truk-truk jadi disini juga banyak-banyak masih banyak apa ya daerah hijau nya ya disini ya ini kalau lewat pantura ya kayak gitu jadi memang harus nyalip-nyalip ya tapi memang kalau lewat pantura ya bisa dibilang lebih murah sih karena memang Teras Jawa tolnya mahal nah ini selamat datang di kota Batang ini kita udah di daerah kota ya tadi ada ada gapuranya nah ini keadaannya memang lagi mendung ya nah kalau di Batang itu terkenalnya itu apa ya pertama kalau kulinernya kalau di Batang yang saya tahu itu ini Sate Haji Subali nah itu tuh itu kalau dulu jemannya orang-orang suka mudik itu biasanya adalah tahu lah pasti Sate Haji Subali di daerah Batang itu pasti ada lah pasti ada dan itu memang enak ya walaupun harganya juga lumayan cukup agak mahal sedikit sih tapi enak disitu memang enak tuh ya ini lagi mendung banget ya terus disini juga apa ya getuk-getuk maur batang itu ada getuk maur terus juga oleh oleh-olehnya itu di sini apa ya paling batik sama kalau dibatang itu biasanya kalau kayak rumah makan oh ya sebenarnya ini kelobuan batang ke kanan kantor batik batang lurus dan ini kotanya ya dulu itu daerah sini cuma macet di sini kalau oleh-oleh itu biasanya batik batik sih karena deket-deket pekalongan ya jadi di sini memang agak terkenal batiknya ya walaupun saya nggak tahu batiknya batik model pekalongan atau gimana ya kalau pelabuhan batang itu ke kanan kantor upati batang itu sebelah kiri Oh ini nih yang ada alun-alun nih inget saya nih di sebelah kiri itu alun-alun ya alun-alun batang ya cuma saya nggak bisa ngeliatin nih kameranya udah build hub Hai ah ngadep sana jadi disini pusat kotanya di alun-alun batang itu ya terus di batang ini yang terkenal sekarang apa kawasan industri nya jadi memang untuk batang itu itu lagi dibangun kawasan industri gede dan memang istilahnya untuk di plot ya makanya kalau kita ada teman-teman ada di tol Cikampe sana itu ada bannernya 82% industri sudah pindah ke Batang ke Jawa Tengah bukan ke Batang sorry sudah pindah ke Jawa Tengah karena memang di sini upahnya itu masih lumayan miring ya dibandingkan dengan Jawa Barat kalau Jawa Barat itu memang sudah mahal ya apalagi Karawang itu 4 juta lebih tuh makasih jadi memang kalau untuk eh industri industri kalau mau yang mau yang upah istilahnya biar tenaga kerjanya lebih terjangkau itu mereka pindah ke Jawa Tengah ekspansinya ke sini gitu nah ini Batang daerah pusat kota Batang ya tadi itu ditandai dengan adanya halun-halun nah disitu ada kantor Bupati juga Bupati Batang ini saya udah lama banget gak lewat sini ya teman-teman ya baru lagi nih saya lewat sini nih lama banget karena semenjak ada tol Serah Jawa ya mending lewat tol sih ya walaupun memang jadinya agak mahal cuman nostalgia lah jalur Pantura ini Batang jadi wah ini sebelah ini atau ada ada hutan Karang Jati terus disini ada apa ya kalau nggak salah dulu ayam kalau nggak salah disini makanan khasnya ayam-ayam apa gitu enak disini lupa saya udah ngomong banget ayam goreng disini disini ini ada ayam goreng saya Raos tadi jadi kalau lurus itu nanti ke Pekalongan jadi ini langsung nyambung ya Pekalongan jadi memang Batang itu sebenarnya eh daerahnya luas cuman memang kalau kalau untuk kotanya sih nggak gede nggak gede jadi kalau bisa dibilang kalau mungkin kalau mau ngomong itu ke Pekalongan kalau Batang kayaknya kotanya memang kecil ya daerahnya sih gede jadi kalau untuk ke Kendal itu masih jauh tapi kalau untuk ke Pekalongan lebih deket Kendal ini eh Kendal Batang nah itu eh disini jalannya udah mulai bagus-bagus ya temen-temen ya maksudnya aspalanya mulus-mulus nggak kayak dulu dulu banyak bolong-bolong cuman sekarang udah bagus saya nggak tahu nih apa gara-gara trans Jawa jadi memang jarang jadi yang lewat sini jadi nggak terlalu bikin rusak ini situasinya lagi grimis nah ini selamat jalan kagupaten Batang wah coba banget temen-temen jadi ini memang enggak gede-gede amat ya daerah Batang ini ya jadi cuman itu dari tadi udah lima menit ya udah lima menitan lebih 10 ya enggak ada 10 menit kalau dari ujung ke ujung kota Batang ya nah ini kedepan-depan nanti kota Pekalongan Oke sampai situ saja review saya di video di untuk suasana Batang kita lanjut video selanjutnya terima kasih sudah menonton